Rekomen dokter Janssen ya harus ablasi, karena dia enggak, sebenarnya sih enggak harus ablasi. Cuma dia bilang kalau minum obat ini akan seumur hidup, apakah kamu mau? Ya saya enggak mau dan itu cuma obat itu hanya untuk penghambat, tidak untuk menyembuhkan. Jadi saya mengambil yang terbaiklah untuk ablasi. Nama saya Yunika Rifani, usia saya 35 tahun. Saya didiagnosanya aritmia PVC. Yang pertama saya ini seorang pramugari yang setiap tahunnya medikasi, medical check-up. Di tahun 2020 medical check-up sudah terlihat, tetapi saya ke dokter spesialis jantung dibilangnya enggak kenapa-napa, hanya katupnya yang agak kurang sempurna penutupnya. Baik, di 2021 saya medical check-up lagi dan sudah menggunakan halter monitor selama 24 jam. Selama 24 jam ternyata sudah mulai tambah terlihat listrik jantungnya yang berlebih. Tapi saya masih dirilis untuk terbang. Kemudian di tahun 2022 ini ternyata listrik jantung saya jadi 27%, lebih tinggi lagi. Dan saya enggak dirilis terbang dan dinyatakan oleh dokter di Balai Kesehatan Penerbangan untuk diablasi. Seperti itu. Gejalanya sih cuman kayak kalau lagi kelelahan, sakit di dada aja. Cuman kayak capek, kayak kita habis lari ngos-ngosan gitu aja sih. Enggak ada gejala yang bagaimana-bagaimana. Sama kalau lagi stres. Kalau lagi stres, ada tuh gejalanya. Cuman enggak terlalu yang bagaimana banget enggak ada. Setelah dinyatakan harus ablasi nih, terus kemudian saya cari-cari dokter di Google, di YouTube. Saya cari-cari, ternyata ketemulah dokter Ignatius Janssen. Rekomen dokter Janssen ya harus ablasi, karena dia enggak, sebenarnya sih enggak harus ablasi. Cuman dia bilang kalau minum obat ini akan seumur hidup, apakah kamu mau? Ya saya enggak mau. Dan itu cuma obat itu hanya untuk penghambat, tidak untuk menyembuhkan. Jadi saya mengambil yang terbaiklah untuk ablasi. Seperti itu. Terima kasih. Ya kalau itu sih pasti saya riset dulu ya, ablasi seperti apa. Saya lihat di Google, saya cari tahu. Terus kemudian saya lihat di YouTube juga banyak testimoni yang dokter Janssen sudah ablasi pasien lain. Dan itu membuat tenang sih. Maksudnya tidak seserem itu seperti operasi yang pembedahan atau apa. Enggak sih sebenarnya. Puji Tuhan pada saat mau tindakan saya masih tenang sampai semua juga bingung. Kenapa enggak sampai deg-degan. Saya enggak tahu deh. Cuman kayak berserah aja sama Tuhan, saya pasrah. Mulai tindakan itu sebenarnya rasa sakit itu pasti ada ya. Karena saya juga takut jarum suntik. Jadi pas dibius, tapi dokter Janssen selalu berkomunikasi sama saya. Dan bahkan banyak minta maaf gitu kalau memang terasa sakit atau nyeri. Kemudian waktu dimasukin untuk katheter itu ya lumayan sakit sekali. Walaupun saya sudah di bios lokal. Cuman lumayan sakit. Cuman masih bisa ditahan sih. Dan di dalam ruang tindakan juga perawat-perawat tim-tim semua. Sampai dokter Janssen pun membikin enggak tegang sih. Ajak ngobrol, kita nyanyi-nyanyi. Seperti itu. Dan kemudian setelah katheter masuk, enggak ada yang kayak rasa panas banget. Cuman memang agaknya tidak nyaman. Karena itu lagi dibenerin gitu sama dokter Janssen untuk aritmianya ini. Seperti itu. Tindakannya sekitar totalnya. Dari awal sampai akhir itu sekitar dua jam lah. Dua jam. Tetapi tindakan dari dokter Janssen sendiri cuma satu jam aja. Itu beda banget. Langsung merasa kayak plong aja di dada. Kayak enggak ada rasa. Waktu itu kan pas masih aritmia, agak ada tekanan di dada. Ada, enggak sesak sih. Cuman ada tekanan. Tapi setelah di ablasi, itu benar-benar nyaman. Dan nafasnya juga lebih enak. Perawatannya saya cuma satu hari aja di sini ya. Setelah ablasi, satu hari menginap. Kemudian besoknya sudah pulang. Oke, untuk pasien aritmia. Tetap semangat. Jangan takut. Karena semua bisa disembuhkan kok. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!